Hai, halo, Assalamualaikum Kali ini saya mau review buku Free Love yang berjudul Aspore First Experiences Moving Overseas oleh Annie Gavardi dan Stephen Cartwright Jadi bukunya adalah softcover Glossy Kertasnya glossy tebal ya teman-teman Dan ini bukunya bahasa Inggris Jadi disini bercerita tentang moving overseas Kayak pindahan gitu loh There is a little yellow dog hiding on every double pages Can you find it? Kita sudah mencari Apa tadi? Yellow dog The Sparks katanya The Sparks itu adalah sebuah keluarga ya Dan mereka itu pindah ke rumah baru But far away in another country Tapi jauh di negara lainnya Disini ada Dad's Park, Mom's Park, Sam's Park, Peter, Patch, and Sophie Park Oh ada plot Jadi ini adalah keluarga spark ya Jadi mereka berpindah gitu ke negara lainnya Kemudian ini adalah di old house nya Rumah lama mereka Sudah terjual sold Mereka itu menjualnya ke tuan dan new nya pots The pots have come to tea today Kemudian mereka sudah sampai di new house overseas This is a spark's new house Katanya ini adalah rumah barunya Keluarga spark Dan mom have flown over by plane to see what it looks like Katanya mereka terbang kesini untuk melihat bagaimana rumah baru mereka It needs painting and new carpet in some of the rooms Before the sparks can move in Katanya ini masih butuh untuk dicat Dan juga beberapa karpet baru Untuk ruangan-ruangan mereka Sebelum mereka pindah kesini Packing up Jadi Back at home The spark family are sorting out all their things So they would rather play than pack Kemudian kembali Mereka untuk packing Untuk mengemasi barang-barang mereka yang ingin mereka pindahi Patch, the dog pit, the rabbit, and plot The tortoise need special travel arrangements To make sure they arrive safely And then the big day Today is moving day Jadi ini adalah hari mereka untuk berpindah Early in the morning Yang ini adalah tim dari White Pig Forest Arrive to hide the sparks Jadi ini adalah kamar barunya Si Sam's Dia suka rumah barunya Dan Sekarang Dia tidak harus untuk berbagi kamar dengan sopi The new neighbors Tetangga baru mereka In the afternoon The spokes meet their neighbors A lot of stewardess Lead nearby katanya Di siang hari Keluarga sepagi itu bertemu dengan Tetangga-tetangga baru mereka Dan banyak sekali anak-anak disana Sophie and Sam will have New friends to play with Mrs. Tobit Gives dad a big cat to welcome them Sophie dan Sam akan memiliki teman baru Untuk bermain dengan mereka Dan nyonya Tobit Memberi ayah Kue yang sangat besar Untuk menyambut kedatangan mereka How kind she is right The first night Hari pertama mereka Malam pertama mereka Sophie, Sam, mom and dad They are very tired after the move They are fast asleep in their new home Katanya Sophie sama Sam Ibu dan ayahnya juga sangat Kelelahan setelah berpindah Dan akhirnya Mereka tertidur dengan cepat Di rumah baru mereka Hooray Selesai Selesai Jadi ini itu Publish pertamanya itu di edisi pada tahun 2022 Di publishing by Asborn Publishing Ltd Oke Here we go Selesai cerita dari Moving All Verses Semoga Review yang saya berikan Bermanfaat Dan menjadi referensi para bunda-bunda Untuk mendapatkan buku-buku Pre-love yang Tidak kalah jauh dari Buku-buku baru Dan ini juga sangat bagus ya Cerita bahasa Inggrisnya Semoga bermanfaat I always love my video Please support me Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton